Hai, kalian liat aku disini? Benar, aku Cireng dan hari ini adalah hari dimana seharusnya Liu dan Sonic bakal menikah. Tapi, apakah pernikahan itu bakal terjadi? Apakah Liu bakal menirimanya? Atau bakal terjadi sebuah kerusuhan? Karena, kemarin, lebih tepatnya pas hari dimana kebenaran diungkap, itu terjadi keributan besar. Dan sekarang ada dua kubu. Entah, apakah mereka saling menerima atau saling memaafkan untuk hari ini? Atau bakal terjadi sesuatu? Kalau dipikir pake logika, ya pake logika, pasti bakal ada sesuatu. Aku gak yakin, apakah kairan bakal aman di tangan Sonic? Atau dia bakal jadi Sandra? Atau hal lainnya? Karena sebelumnya, Sonic yang memilih hak ke Calvin. Yaudah, kita bakal lihat bagaimana nanti acara pernikahannya berlangsung. Karena pasti bakal rame banget. Ya, aku harap gak bakal ada terjadi sesuatu. Kalau kalian lihat, inventoryku masih inventory kemarin pas perang. Daboy! Daboy! Awe, apa? Apa yang mau kalian omongin? Yang intinya, gue mau nanya lu sih. Apa yang mau kamu ajakan? Lu gimana? Lu dengan nikahan ini, lu sebenernya setuju atau enggak sih? Ya, enggak lah. Gue juga gak tau gimana caranya dia bisa terima pernikahan ini. Lu kemarin ada gak? Ada. Ada kan? Tidur nih. Tidur nih. Aku kemarin ya, nemenin si Liu. Kelunar itu kan, kita. Ya, kelunar. Jangan ngobrol panjang, lebar. Terus. Buat. Nganuk, bunuh, bunuh sonic. Ini sonic, ini sonic. Bla, 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 bla. Terus. Tiba-tiba nikah. Ya kan Tolol banget kan Apa coba Dan kalian tau gak Yang ngomporin pernikahan ini Itu si Peppai Peppai itu dari Absolute The Absolute Dan kalo kalian pikir-pikir Ya ini ada sangkut pautnya antara Di belakang layar Antara urusan mereka Dan gue gak yakin banget Liu bakal aman Jika dia ada di tangannya si Sonic Itu Intinya gini Aku tadi udah ngomong sama Sonic Apa Ini adalah bentuk Apa namanya Aku dan Daboy menghargai terakhir kali Nektra Dan setelah nikahan ini Aku sama Daboy bakal memutuskan Untuk keluar dari Nektra Maksud kalian Kalian cabut Setelah pernikahan ini Bener-bener setelah pernikahan ini Kalian gak bakal disini lagi Terus kalian memihak siapa Kamu tau kan Di setiap acara Setiap ada event Di dunia ini Pasti ada apa Kebenaran Salah maksudku Kehancuran Ya ceros lah pokoknya Ya aku ngerti Di tempat gak bakal aman Andai kan itu terjadi Bari dia ingin mengacaukan pernikahan ini Oke Siapa Ya siapapun itu Ya Dan kalo misalnya itu beneran ter Gak ada orang kan Kalo misalnya itu beneran terjadi Ya aku bakal berpihak ke orang itu Yang ngancurin Kalo misalnya yang ngancurin Abby Ya aku akan berpihak kepada Abby Aku sebelumnya udah bilang Ke Ke Kiliu Kalo misalnya Dia masih ada hubungan Ini sebelum perang kemarin ya Kalo misalnya dia masih ada hubungan Sama si Sonic Dan Pala pokoknya macem-macem Yang gak menguntungkan Nektra Atau pokoknya keluar dari Tujuan utama Nektra Yang sebelumnya Aku Juga bakal cabut Aku gak bakal pake Seragam ini lagi Tapi jangan diambil tolong Dan aku gak tau Apakah si Siapa Empot Rhea Bakal cabut atau enggak Ini masih Kopi Niko Ya intinya Aku nawarin kamu juga Ya kalo kamu mau Kita bisa pergi Bertiga bersama Tanpa Rhea dan Pot Ya kita gak tau juga Karena akhirnya Kita gak tau Apa yang mereka pikirkan Dan mungkin Menurutku Daripada mereka Aku lebih deket ke kamu Jadi Ya ini Ini aku Kenapa aku ceritain ini Semua kamu Karena Aku ngerti Kamu udah Dewasa untuk Memikirkan apa yang Kita omongin Dan Dan Lu udah paham juga Sama yang Kita maksud Iya aku paham banget Tapi kamu Udah nanya Keliu belum Alasan dia menerima Si Sonic Sekarang Setelah apa yang terjadi Ini Acara besar mereka Dan ini acara Bahagia mereka Gak mungkin kan Aku nanyain itu sekarang Asah enggak Dan untuk nanya Kita udah pernah nanya bersama Cireng Di tempat itu Di tempat lunar Tapi itu kayak Enggak Enggak jelas Dan akhirnya kan Tetap diterima kan Ya kak Kamu bilang begitu Ya bener Diterima sama dia Ya iya Yaudah Kesimpulannya berarti Liu tidak pernah Memikirkan Apa yang kita omongin Dia hanya memikirkan Perasaannya Di dis aja Eh memikirkan Perasaan dia aja Itu gak salah Tapi itu namanya Tidak Memikirkan kita juga Gitu aja Indinya tadi aku juga Udah ngomong sama Sonic Ini adalah hari terakhir Aku sama Daboy Di negra Dan Kita akan memutuskan Buat cabut dari sini Setelah Acara ini Ya oke Kalau itu kemauan kalian Ya kita gak tau Kita akan di sini yang sama Atau berbeda Tapi Aku udah jelas Bakal berpihak kemana Yaudah Entah Saat itu Kita bakal bertemu Atau tidak Akhirnya aku bilang Iya Kalau kita akan di sini yang sama Atau berbeda Kita gak tau Oke Yaudah Yuk Acara mungkin bentar lagi mulai Bentar Ya Tempat ini bagus Tapi Apakah tempat ini bakal Tetap seperti ini Atau berubah Well Yaudah Yuk Aku hargai keputusanmu ya Kamu akhirnya kembali Ke sisinya Sonic Apalah arti Nekra sesungguhnya Jika kamu Melakukan hal seperti itu Lo ngomong apa tadi Serius loh Han sama Jay suka sama Liu Bukan Jay kagah Han doang Eh elah Siapa sih yang ngelebarin jalan ini Han doang Iya Han suka sama Liu Iya Han Iya Terus Dia agak mau dateng Gara-gara itu Hmm Much Much later Jay Apa yang lu balik lagi Jersil Apa yang Gue mau minta Windburst sama dia Terus Eh lu serius Si Han Patah hati Iya Iya sakit sekarang dia Mana Gisir lah At orangnya Ada gak disini Gak ada Iya Serius Tapi Gue gak tau Gue gak tau Kok gak pernah nembak Lah Itu udah rahasia publik Lo baru tau Lah Rahasia publik Iya Iya kocak Bukannya udah pernah bilang itu Kalo Si mau pacaran Bahkan mereka ngomong di depan gue Anjir kemarin Literally si Liu bilang Katanya mau Katanya ada hubungan gitu Intinya Terus tiba-tiba Ditinggal nikah Belum mau ada hubungan Enggak bu Enggak Kayak si Maksudnya gini loh Kemarin tuh Kapan dulu tuh Pernah si Ini tuh Bahas Bahas tentang hubungan Terus si Liu Si Liu itu Kayak Balasnya tuh Kayak Tif Ya Kayak bakal Oh mungkin Bentar lagi bakal bacaran Kayak gimana gitu Terus tiba-tiba ditinggal nikah Yang gue gak ngerti Sekarang Cil Ya ampun Han Ya udah sih Sudah satu bulan Eh salah Satu bulan Eh mana Bukunya Ini satu doang Yang tiga dengar Ya lo butuh berapa kocak Yang tiga gue bayar pake totel Yaudah itu Maju ke upcapiting gue Mungkin gak sih gue bayar pake totel Bas lah Gue bayar satu totel disini ya Buat level tiga Level tiga Windburst Mana 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 Itu It's just Nih 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 Mau megang kah Nih Nggak bener ya Nih tuh disitu ya Jangan lupa ya Macau Ah elah Berantakan lagi coy Jeng 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 Adertanya udah aman ya Unbreaking juga kah Butuh unbreaking kah Aku ada buku Unbreaking gak Gak ada sih Bila kesalah Oke kita tinggal stand by aja Di tempat pernikahannya siapa? bapak mempelai pria dan mempelai wanita apakah bapak udah siap? siap 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 belum belum cowok dengan pada hari sekalian terima kasih setelah menghadiri acara perikan oleh mempelai pria krio dan sonic kalau begitu dengan penuh kebanggaan mari kita sambut kedua pemulai yang kita sah ini tunangan krio dan sonic silahkan maju ke depan dia baca gak kok satu-satu gak sih? eh bentar sabar maaf maaf silahkan untuk perhulu silahkan maju ke depan mc nya gak usah woi mau malem nih mau malem nih banyak banyak apa itu ya oh my god ya woooooo wow woi ngantian dong lu yang di depan yo oke baiklah Menjalankan acara yang sangat spesial ini untuk kedua mempelai Belum, belum, belum Lalu juga untuk dari fraksi lunar Ya walaupun kemarin sempat ada perpecahan atau ada keributan Di tempat ini saya harap kita semua tidak ada ribut-ribut terlebih dahulu, oke? Jadi yang punya masalah harap disimpan dahulu Dan menyaksikan atas apa yang terjadi dengan dunia yang ada di saat ini Yang dimana dunia ini adalah dunia simulasi Yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang pengen Benar, benar itu Membuat atau menyimpan masukan kita tanpa izin atau tidak tahu kebenarannya Tolong jangan mengotong saya Walaupun dunia ini simulasi dan ada waktu yang terhitung Di tempat yang sangat tidak diketahui itu lokasinya apa Semua orang disini pada memihak ke Calvin Yang benar aja Terbukti Bahwa Sonic Dan Liu Akhirnya Dipertemukan di sebuah desa terkecil Yang ada di dunia ini Dan akhirnya mereka Jatuh hati Dan Membuat keduanya saling mencintai Tapi sebelum ini dimulai Saya ingin mendengar Sepatah dua patah kata Untuk malam ini Dari Sisi Sonic Morningstar Silahkan Entah dari orang-orang mana aja Yang kita bisa terjebak di dunia simulasi ini Jadi gue cuma bisa bilang terima kasih Serius di acara kayak gini Awalnya kita gak ketemu Mungkin kita gak bisa sampe sejauh ini Saling mengenal Atau Apapun itu yang udah terjadi selama ini Aku juga Udah minta maaf juga Bohongin kamu waktu itu Tapi setidaknya Aku bisa buktiin Dari sekarang Dan kedepannya Apa yang ingin Liu sampaikan Kepada Para yang hadirin Yang ada disini Dan juga Kepada Sonic Morningstar Di malam yang bahagia ini Oke Terima kasih Buat semuanya Yang udah khawatir hari ini Di hari bahagia Antara aku dan Sonic Nah dia menerima Mungkin Dia menerimanya Dengan Berapa kali kalian sempat Bertanya-tanya Kenapa akhirnya Aku membeli si Sonic Dia Kita telah mempertemukan kita Tentukan kita Dan Semoga di dunia ini Hati-hati untuk kita berdua Dan untuk kalian semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tentukan kita Nanti Apaan kambing guling saya gak dapet dan lio untuk saling kongrets 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 kenapa 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 kaya tada nikahan kaya rendang coy eh kongrets mungkin udah banyak yang bocor kukira bakal banyak yang tau gitu loh aku cuman pengen mengurangi aja mengurangi terjadinya hal-hal yang kayak dari ke-60 itu coba semua orang di sini jadi pengacau lah kalau pengacau di LSC iya 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 ngomong ikut duduk aja gue bilang jangan jadi pengacau apa pengacau kan dasar juga kita datang pas udah sah loh kita datang enggak sebelum sah loh iya enggak bener gak Sonic ya kan tetep ganggu Sonic Hai aku pengen ngomong satu hal deh kamu aduh sini kayaknya kurang ini ya kurang beretika sini kita turun aja nggak sopan nggak sopan maaf-maaf ya ini Sonic ya ingat nggak kemarin di pidato gua bilang apa apa yang terjadi kepada memori kalian di simulasi ke-8 hilang hilang kan? hilang kan? di-reset iya Sonic ya itu iya hilang kan jadi ini alasan kalian menikah sebelum memori itu hilang setidaknya kalian berbahagia dulu apakah itu bener? haa iya iya enggak 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 Abby mau mancing Sonic ke sisinya disimulasi ke-8 lo bilang apa? lo bilang apa? hah? memori dari percintaan kisah kalian akan tetap ada kau akan tetap mengingat siapa itu Killio Killio akan tetap mengingat siapa itu Sonic damn gue baik banget anjir Sonic ini gak bisa, gak bisa Sonic Sonic gak bisa gak mungkin itu gak mungkin gimana lah siapa eh kau siapa bilang gak bisa gak bisa siapa yang bilang gak bisa? lu dengan gua lu pikir baik-baik gak sampai kamu mau ketipu sama nih orang ketipu sama gua atau ketipu sama lu selama ini coba lu jawab yang kemarin masalah hari ke 60 pidato lu terikali bilang ke gua lu terikali bilang ke gua lu bakal macem-macem dengan tepat countdown tapi sekarang itu gak pernah terjadi ya karena kan lu nurut masalah kandungan nurut apa? lah eh sekarang gua coba minta apa? minta jawaban atas hari ke 60 bisa gak lu jawab? sekarang ini deh nih menurut lu deh siapa? lu kenapa? lu selama ini ikut Calvin kan? iya coba menurut lu Calvin gimana? ini sepertinya gua pengen nanya juga sih disini dan mungkin semua orang juga pasti banyak yang pengen mendengar sih dari orang dari entah lunar absolver absolut absolut Calvin jawab pertanyaan gua yang mewakili mungkin dari beberapa orang yang ada disini dan mendengarkannya apa yang terjadi di simulasi 1-6? itu pertanyaan pertama sama seperti di simulasi yang sekarang bedanya 1 apa? coba jelasin dari 1-6 1 kenapa? 2 kenapa? 3 kenapa? 4 kenapa? dan 5 kenapa? 4 kenapa? iya gua jelasin dengerin gua ga beda jauh dengan simulasi yang sekarang cepai yang gua maksud adalah yang membedakan adalah kepribadian kalian berbeda itu loh apa maksudnya ada pernikahan juga terus ada ini juga itu juga iya iya terus di endingnya kayak gimana? simulasi 1-6 bagaimana dengan endingnya? ya gagal diulang berkali-kali dan memori kalian direset berkali-kali itu yang terjadi pertanyaan kedua dengan kita percaya lu dan lu juga meyakinkan kita semua di tempat ini atau tempatnya kemarin lu menjanjikan untuk bisa membawa kita keluar dari dunia ini bener begitu gak? iya gua bilang gitu tapi dengan fakta yang kemarin atas apa yang Ubi bicarakan kalau ada dua orang yang harus bisa mengeluarkan kita dengan lu sendiri itu gak bisa kan? kenapa lu bilang gak bisa? memang bisa kok caranya 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 apa? lu ketawa yaudah gini cara buat keluarin semua sih ya perlu dua orang lu kemarin berjanji kan ke orang-orang kan kalau lu bisa keluarin anak-anak disini semua kan dari sini coba jelasin gimana caranya oke mungkin lu gak mau bocorin ke gua karena lu punya rencana yang berbeda gitu kan wah Calvin punya rencana yang berbeda yang dia tidak mau bocorkan padaku coba kau bisikin bisikin ke PayPay ngasih gua denger ke apa-apa? gua mundur bisa gak? gua mundur deh dan terdiam lagi oh oke oke dia mau membisikkan sesuatu sepertinya udah gua mundur halo paca Johnny udah lama gak ketemu siapa? aku udah capek dengan bahasa-bahasa mereka apa lagi? ada kemungkinan ada orang selain Calvin maksudmu apa? Kak Gutam Kak Gutam? Kudi Kak Gutam, Abby, sama Calvin maksudmu ada orang keempat? hmm apa? apa? kenapa? apa? kenapa? kamu ada informasi sesuatu? gak ada kenapa? aku gak ada informasi apa-apa hmm apa ya? kalian tolong jaga liu ya emang kamu kenapa? lah kamu kenapa? mungkin udah saatnya bukan tempat aku di nektra lagi kamu mau kemana emang? what do you mean? dibilang mencari kebenaran sih enggak karena kita udah tau kebenaran kita eh jangan jadi kenapot gua kita kan udah tau ya kebenarannya bahwa dunia ini simulasi dan kenyataannya kalau mau keluar kita butuh dua orang untuk membatalkan simulasi ini tapi aku mendengar kalau misalnya ada informasi orang keempat diantara mereka bertiga dan kalau kalian masih mau berpihak ke liu yang dimana dia udah kembali ke sisinya sonic ya kalian tolong jaga dia tapi kalau kalian gak mau lagi di sisi dia karena dia udah mengikari janji yang dia buat ketika membuat nektra ya kalian bisa ikut aku keluar soalnya aku gak mungkin bakal hidup muak kayak gitu dikasih kenyataan yang gak beres dari liu sama sonic emang sonic emang bakal kesini memang bakal masuk nektra lagi ya kalau gak berarti nektra bubar emang liu gak bakal ikut sonic iya juga sih udah intinya intinya aku tadi udah sempat ngomong intinya ini aku terakhir kali aku disini adalah bentuk penghargaanku terhadap liu dan sonic dan setelah itu aku keluar dari nektra adios pokoknya apapun pilihan kalian kalau kalian masih mau ada disini tolong jaga liu aku bingung aku harus ngapain aku harus ngomong apa aku bingung aku sempat seles iya ya aku juga bingung ini tunggu tunggu aku otakku mungkin gak gak konslet tapi what do you mean si liu mengingkari mengingkari janji ya kan awalnya pas sonic pergi kita kan udah ber empat kan ya ber empat membuat nektra dan disitu juga liu udah gak mungkin bakal balik sama si sonic karena ya kita udah ditinggalin ya kan iya tapi liat coba dia sebagai pemimpin malah balik malah milih orang yang ninggalin kita dipilih lagi gitu iya emang kamu gak sakit hati kamu udah berjuang buat bantu dia sebagai pemimpin terus dia malah milih si sonic lagi gak bisa sekarang gak bisa sekarang menjauh iyo pace joni nih memulai dari cireng cireng pace joni pace joni tau gak siap baru turun dari pohon udah lu pergi lu pergi lu pergi lu pergi lu pergi lu pergi gimana kok pergi lu tempat ke tempat taman dulu deh liu udah lu pergi gak bakal ada yang ngejaga lu udah pergi dibawa dibawa ke ini deh bawa ke lunar dah tadi yang letak siapa tadi yang letak siapa pace joni 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 wow rata anjay kok bisa sebagus ini cow ratanya mana ratanya ratanya sebagus ini anjay oh sonic sama weg ke calvin maksudku apa ini situasi macem apa ini jujur lio ini aku juga berat hati untuk ngomong kayak gini ya tapi ya ketika mulai kamu kemarin gak dengerin apa kata kita aku yakin kayaknya emang dari awal aku sama daboy udah salah sih di tempat ini dan kalian pilih buat pergi gitu intinya aku udah gak dinikera lagi dan daboy gak tau cireng gak ada hubungannya sama aku aku ada keputusanku sendiri cireng dengan keputusannya sendiri aku sama daboy memutuskan untuk pergi sendiri dan ya intinya selamat ya buat nikahanmu dan dan iya karena emang dari awal kayaknya ya kamu memang lebih cocok sama si sonic kan dan kamu udah tau kan apa yang dilakukan sonic ke kita semua dan kamu tetap memutuskan untuk menikah dengan sonic dan aku pernah bilang gitu kan dan akhirnya ini adalah saat terakhir buat aku sama daboy memutuskan ya untuk menghargai kalian berdua beti kan disini deh sumpah jangan disini jangan disini jangan disini much much later aku gak bisa menjelaskan dengan kata-kata kau dengan semua bukan 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 ini ini orang-orang sini guys itu pernah disana itu yaudah guys kalian kok iya intinya intinya gua mau mojokin si Calvin yang bego ini ya kalau sampai dia bohong kita gantung nanti dia bareng-bareng oke oke ya ujung-ujungnya mereka mencari kebenaran Calvin itu kan bang bedi kita mundur deh kita ininya di saat-saat terakhir kemarin setelah peperangan oke gua gua sadar ya namanya cinta kita gak bisa ngapa-ngapain kan tapi kemarin aku udah mengajukan beberapa saran dan keluhan lah dan mungkin itu gak sampai ke telingamu dan ke hatimu karena ya hatimu udah ditupi oleh sonic kan tapi aku gak menyalahkan itu aku gak menyalahkan itu aku gak menyalahkan itu bagaimanapun itu bentuk sebuah perasaan kita tapi ya dengan kayak gitu kamu gak menghargai perasaan-perasaan yang lain yang udah mencoba bertahan bersama kamu selama ini ya 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 yang duluan ya aw juga udah mau aku juga gak bisa ngelarang dia itu udah emang tujuannya dia mau kayak gimana lagi aku juga udah sempet larang tapi dia nya gak mau ya kamu diam dulu oke terus sih kiranya katanya kamu juga mau keluar ya oh kamu udah denger dari Rhea sama palasannya kak si AW enggak enggak beda liu sekarang kita Nektra bukan Morningstar tapi dengan kamu memilih Sonic lagi kamu bakal menyandang nama Morningstar lagi bukan Nektra aku disini ada karena aku berusaha mendukungmu buat ada tempat ini Nektra lagi bukan Morningstar tapi aku gak bisa lagi aku kecewa yaudah gimana yaudah udah gak perlu ada lagi yang diomongin entar kita tapi kan tapi kan gak harus keluar juga si Sonic juga bukan temen tuh dia bakal jadi orang ini lagi ya tapi apa apa yang kamu harapin dari kamu nikah sama Sonic happy ending nah gak ada kenapa kamu bikin gak ada happy ending kalau kamu berharap happy ending dari awal pilihan dia keluar dari Morningstar itu salah tujuannya gak mungkin cuma happy ending dengan pernikahan ini liu kalau misalnya itu tujuan dia ngapain dia capek-capek keluar ngapain dia capek-capek nghihanatin kita tapi dia udah ngasih alasan katanya buat ngelindungin kita biar dia sendiri doang ya aku tau seharusnya dia salah tapi kan kan gak harus keluar juga iya dia kan kayak gitu kan gara-gara Calvin juga kan nah sekarang kan udah keliatan Calvinnya udah mulai keliatan iya udah keliatan Calvin itu jelek-jeleknya mungkin Sonic juga mungkin mulai sadar ya kita tau gitu memang Sonic juga punya kesalahan gitu dulu mungkin dia salah milih gitu sesuatu cuman kenapa gak kita kasih kesempatan kedua gitu untuk dia bisa memperbaiki ini semua ya mungkin sekarang dia sadar gitu Calvin itu sebenernya bukan orang yang pantas dipercaya kesempatan kedua tuh kesempatan kedua kamu bilang yaudah oke aku kasih kesempatan kedua tapi disimulasi yang lain haaah tempat ini udah hancur aku harus segera berkemas bye next trap i mean bye morning star yang harus aku bawa itu aku gak punya banyak barang yang bisa aku bawa sih masalahnya haaah haaah sebenernya aku tebut tuh mapi ini sih nanti aku bakal pindah kemana ya kemana aku akan pergi gitu loh kemana aku bakal pindah dari tempat ini bahkan tempat macinya Raya pun ikut yah kalo kalian liat yah yah kalo kalian liat yah yah emang tempat ini yah aku akan cukup mengenangnya aja karena kemungkinan kenangan ini juga bakal hilang di simulasi berikutnya dan aku rasa sudah cukup lah kita bermain-main kita have fun di desa ini yang harusnya tentram yah tapi yang sudah berlalu yaudah biarlah berlalu gak mungkin bisa diperbaiki lagi mungkin udah saatnya aku pergi ternyata ini bukan rumah yang aku harapkan well aku akan pergi deh bye nektra bye atau mornisar atau apalah kalian menyebutnya kalo kalian masih mau main keluarga-keluargaan yaudah sok main aku akan pergi selamat menikmati hubungan yang baru yah yah gak usahlah mengucapkan selamat tinggal cukup menaruh tempat ini sebagai kenangan yang bakal hilang haaaa haaaa jangan membuat ini semakin menjadi sebuah alasan sebuah kesalahan cireng kamu yang memilih mereka sebagai tempat tinggal pertamamu well yaudahlah cabut entah kemana arah ini akan membawaku cuman selamat tinggal entah aku bakal berada di tempat atau di sisi mana tapi yah itu bakal jadi pilihanku untuk melanjutkan bagaimana ceritaku dimulai terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati